Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tribu Pangestika Dari desa Karangpucung Dari background saya sebenarnya Saya agak kurang enak Kalau bicara masalah backgroundnya Pendidikan saya dari Lulusan S2 Pendidikan Akuntansi Atau pendidikan ekonomi S1 nya saya pendidikan akuntansi S2 nya pendidikan ekonomi Di Universitas 11 Maret Surakarta Di situ kemudian saya juga Bekerja sebelum Memutuskan untuk bertani Itu di Rektorat Universitas 11 Maret Sebagai asisten Staff ahli rektor Kenapa memilih bertani Ya awal mulanya Yang jelas itu dari Situasi dan kondisi Yang mengharuskan saya pulang Awal mulanya Awal mulanya Orang tua sakit Kebetulan saya anak bungsu Kakak-kakak saya Sudah jauh dari rumah Yang sudah menetap Dan Saya masih memungkinkan untuk pulang Cerita teman-teman untuk Ngobrol Teman-teman untuk Bercerita itu ya Anak-anak desa Teman-teman desa Baik orang tua Pemuda dan lain sebagainya Yang ternyata Tidak jauh-jauh Ngobrolan dari Dunia pertanian Awal mulanya dari situ Yang Ketika cerita pertanian Yang diceritakan itu Terlalu banyak masalah Masalah di bidang pertanian Mungkin karena jiwa anak muda Pada saat itu Jadi sudah Mulai tertantang Untuk ikut memberikan Solusi pada awalnya Tapi ternyata Setelah mencoba Awal mulanya Uji coba Dan lain sebagainya Akhirnya tertarik Dunia pertanian Kemudian kenapa memilih Hidroponik Melon Dengan sistem Greenhouse ini Karena Saya anggap Peluang pasar Atau prospeknya Termasuk Yang salah satu Yang paling baik Kalau menurut saya Kenapa Karena melon premium itu Harganya cenderung stabil Dan Cukup tinggi di pasaran Melon premium itu Yang sering kita jumpai Di supermarket Atau mal-mal besar Dimana Disana harganya Hampir tidak pernah turun Kenapa sistem NFT Bukan sistem Vertigasi tetes Polybag Atau lain sebagainya Sebenarnya Sebelum NFT Saya sudah coba Beberapa sistem Ada sistem Yang vertigasi Tetes Atau dengan menggunakan Polybag Jadi Masing-masing Sebenarnya Punya nilai Plus Minusnya Masing-masing NFT Bukan berarti Yang terbaik Polybag Juga Bukan berarti Yang terbaik Masing-masing Ada Positif Dan negatifnya Sebagai contoh Gampangnya Di awal Untuk NFT Itu Biaya Atau nilai investasi Jauh lebih mahal Daripada sistem Polybag Yang pertama Yang kedua Untuk sistem NFT Nutrisi Lebih Murah Saya katakan Lebih murah Atau lebih irit Dibanding sistem Vertigasi tetes Jadi Untuk NFT Resiko tinggi Ketika mati Listrik Atau lampunya mati Kita harus punya Cadangan genset Kemudian Ketika Polybag Listrik mati Mungkin Masih ada Rang waktu Yang aman Tidak harus Buru-buru Menggunakan Genset Dan lain sebagainya Jadi Masing-masing Punya positif Negatifnya Kenapa Saya pilih NFT Lebih ke Pilihan hati Lebih ke Sergati Tapi Bukan berarti Saya hanya NFT Saya juga Budidaya Dengan menggunakan Sistem polybag Juga Jadi Saya cenderung Lebih suka Saja Suka NFT Untuk Budidaya Melon Sistem NFT Ini Yang perlu Diperhatikan Yang jelas Teknis Sistem NFT Itu sangat Berpengaruh Artinya Detailnya Teknis Dari sistem NFT Itu sedikit Banyak Itu sangat Mempengaruhi Kualitas hasil Buah Atau Keberhasilan Budidaya Sebagai contoh Sebagai contoh Sebagai contoh Sistem NFT Itu Talang Yang kita Gunakan Seperti Apa Kemudian Depit Airnya Berapa Kemudian Besaran Pompa Yang digunakan Berapa Kemiringan Berapa Panjang Talang Berapa Detail-detailnya Itu akan Sangat Berpengaruh Terhadap Hasil Budidayanya Seperti Jadi Selain Teknisnya Itu Juga Karakter melon Yang paling penting Juga Karakter melon Walaupun Sama-sama Melon Ternyata Tiap Varietas Itu mempunyai Keunikan Sendiri Jadi Tiap Varietas Jenis Melon Itu Beberapa Timing Waktunya Itu Tidak Sama Contoh Polinasi Ada Beberapa Yang Umurnya Tidak Sama Panen Umurnya Tidak Sama Tentunya Ketika Hal itu Dilakukan Berarti Harus ada Trick khusus Atau Cara khusus Atau SOP khusus Untuk Tiap-tiap Varietas Melon Untuk Sistem NFT Yang Saya Pilih Ini Menggunakan Talang Air Biasa Yang Kemudian Saya Modifikasi Sedemikian Rupa Dipotong Kemudian Hasil Potongan Dijadikan Untuk Tutup Dan Dilapisi Steroform Untuk Mengurangi Panas Kenapa Tidak Menggunakan Paralon Atau Pipa Yang Ada Tinggal Nyambung Lebih Enak Saya Berfikiran Bahwa Semakin Lebar Penampang Yang digunakan Untuk Budidaya Maka Perkembangan Akar Tanaman Melon Akan Semakin Bagus Dan Nutrisi Akan Terserap Hampir Merata Berbeda Berbeda Dengan Paralon Yang Nutrisinya Akan Cenderung Di Aliran Bawah Cekungan Bawah Akan Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Budidaya Dengan Menggunakan Paralon Tidak Bisa Maksimal Itu Hanya Pilihan Kalau Menurut Saya Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Sistem NFT Budidaya Melon Ini Memang Tingkat Kesulitannya Salah Satunya Itu Ada Di Nutrisi Kita Harus Menggunakan Nutrisi Yang Benar Benar Presisi Sesuai Kebutuhan Melon Sehingga Hasil Maksimal Dari Sini Saya Bisa Belajar Ternyata Kualitas Melon Termasuk Bobot Melon Rasa Manisan Melon Itu Sebenarnya Bisa Diatur Bisa Disetting Saya Ketemu Racikan Kemudian SOP Lain Sebagainya Juga Perlu Proses Perlu Waktu Dan Sampai Sekarang Justru Saya Menyimpulkan Tiap Varietas Jenis Melon Itu Beda Perlakuan Itu Termasuk Di Nutrisi Kemudian Di Pemberian PPM Dan Lain Sebagainya Walaupun Bisa Ditarik Benang Khususnya Itu Di Standarnya Berapa Itu Bisa Dilakukan Itu Dengan Pemberian Nutrisi Yang Presisi Dari Sini Saya Sarankan Teman Teman Untuk Belajar Nutrisi Di Sistem NFT Kenapa Karena Sistem NFT Itu Hanya Mengandalkan Nutrisi Dimana Kita Anggap Air Itu Kandungan Kimia Atau Kandungan Unsur Haranya Itu Sangat Minim Jadi Apa Yang Dihasilkan Dari Tanaman Itu Apa Yang Kita Berikan Ke Air Yang Mengalir Di Talang Atau Sistem NFT Ini Dari Belajar Sistem NFT Ini Ternyata Bisa Saya Kembangkan Untuk Di Lahan Terbuka Atau Dengan Media Tanah Lahan Persawahan Untuk Tanaman Horti Dan Lain Sebagainya Dari Situ Saya Memahami Ketika Tanaman Kekurangan Unsur Haram Termasuk Seperti Kalium Nitrogen Dan Lain Sebagainya Bahkan Mikro Ketika Di Sistem NFT Itu Tidak Lama Hanya Dua Sampai Tiga Hari Sudah Kelihatan Ketika Kita Kurang Salah Satu Jenis Unsur Kimia Itu Pernah Saya Coba Di Awal Ketika Membuat Terajikan Ada Satu Jenis Unsur Hara Atau Beberapa Jenis Yang Tidak Saya Kasihkan Saya Masukkan Ke Nutrisi Saya Ingin Mencoba Reaksinya Seperti Apa Saya Berkesimpulan Selama Ada Yang Kurang Dalam Waktu Dua Sampai Tiga Hari Itu Sudah Kelihatan Di Tampilan Tanaman Dari Daun Atau Dari Batang Ciri Cirinya Sudah Kelihatan Dan Apabila Kita Kembalikan Ke Kebutuhan Yang Normalnya Juga Mengalami Perbaikan Tidak Membutuhkan Waktu Yang Lama Biasanya Juga Dua Sampai Tiga Hari Sudah Kembali Mendekati Normal